Stefan William bergabung, Rating Anak Langit langsung naik. Sinetron Anak Langit memang tak lagi menampilkan Amar Zoni. Sinetron yang tayang di SCTV ini justru kedatangan pemain baru yaitu Stefan William. Pria yang pernah bermain di sinetron Anak Jalanan dan Boy ini bahkan langsung jadi pemeran. Utama Kehadiran suami Celine Evangelista ini untuk menggantikan posisi peran utama. Al Amar Zoni yang diceritakan menghilang. Namun Stefan William tidak berperan sebagai Al tetapi jadi karakter baru bernama Hero. Sejak Amar tidak muncul, Rating Anak Langit mengalami penurunan yang cukup drastis. Sinetron yang selama ini Ratingnya stabil tersebut langsung keluar dari posisi 5 besar dan menduduki urutan ke-8 pada tanggal 11 Juli lalu. Seperti dilansir dari akun Twitter Rati TV Indonesia. Anak Langit hanya meraup Rating 3 dengan saren 13,1 persen. Kehadiran Stefan sepertinya mulai bisa mendongkrak ratingnya. Hal itu terbukti dalam tayangan Rabu, tanggal 12 Juli tahun 2017 saat Stefan William pertama kali tampil. Rating Anak Langit langsung menanjak ke posisi ke-5 dengan perolehan TVR 3,4 dan TVS mencapai 14,9 persen. Di episode berikutnya, Stefan William bertanding dengan Immanuel Cesar Hito di Laga MMA. Stefan mulai hadir dengan kemampuan beraksinya. Episode tersebut mampu membuat Anak Langit kembali ke posisi ke-3 dengan perolehan TVR 3,9. Dan TVS 15,4 persen, Rating Sinetron yang diproduksi Cinemark itu tentunya membawa angin segar. Untuk para penggemarnya, Rating yang kembali naik membuktikan kalau Sinetron ini tetap menarik dan menghibur. Bahkan mungkin bakal lebih seru lagi. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Bagaimana juga nanti hubungan hero Stefan William dan Sika Ranti Maria? Saksikan terus Sinetron Anak Langit yang tayang tiap hari jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di SCTV. Saksikan terus 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 S